Terjatuh saat melintasi di sebuah tikungan, seorang pengendara sepeda motor ditemukan meninggal dunia. Korban yang ditemukan tak bernyawa di area persawahan. Korban penuh dengan lumpur sawah dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah video amatir sempat direkam oleh warga memperlihatkan detik-detik warga dibantu anggota TNI Polri mengevakuasi jenazah pemotor yang mengalami kecelakaan di Desa Sobra, Kecamatan Wungu, Kau Vater Madiun, Senin pagi. Proses evakuasi sulit dilakukan karena korban meninggal dalam posisi tertancap di lumpur dan tertimpa motornya sendiri. Korban yang diketahui bernama Multazam Abdul Rohman, 23 tahun, warga Kecamatan Paron, Kau Vater Ngawi, dibawa ke rumah sakit umum daerah Caruban, sementara kedaraan motor bernomor polisi AE 5851LA dibawa ke kantor polisi sektor Wungu. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan ini. Sementara korban ditemukan pertama kali oleh warga yang melintas sekitar pukul 6 pagi. Dugaan sementara korban hilang kedali saat melintas di tikungan tajam pada minggu malam. Apalagi kondisi jalan raya setempat sangat gelap tanpa lampu penerangan. Dikasih tahu orang-orang itu, orang-orang yang lewat jalan-jalan pagi itu, ada motor yang jatuh ke sawah. Nah ternyata ada orangnya yang tertumpu oleh motor. Ya jatuhnya jam berapa saya tidak tahu, soalnya orang-orang tahunya itu sudah pagi, sekitar jam 6 itu sudah. Yang jenengan ke sana langsung tahu itu korban siapa tahu? Itu temannya yang jenengan sendiri ya? Insya Allah saya kan tahu motornya, biasanya juga main ke sini. Makanya saya langsung ikut ke sana, ikut ebatuasi di sana. Ya ini tadi dari laporan dari masyarakat, bahwa ada tiga-tiga di daerah Togga. Kami datang, dekat anggota, sampai di sana, korban sudah di tengah sawah sudah keadaan meninggal. Kita minta bantuan masyarakat diangkat untuk dibawa ke RS Pusudono. Sudah meninggal dan tertumpuk dengan pedang motor. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit lakilantas Polres Madiun. Polisi juga memintai keterangan dari warga. Tova Pradana, JTV, Madiun.